Nurhayati, ibu-ibu yang mengejar para pelaku tersebut menceritakan peristiwa itu terjadi pada Rabu 93 2022 lalu. Hanya saja upayanya menggagalkan komplotan itu tidak berhasil. Berdasar rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah dua orang dengan memakai helm dan jaket hitam datang berboncengan menggunakan satu motor. Satu pelaku mengawasi dari motor dan pelaku lainnya sebagai eksekutor. Pelaku lalu menujum otorincaran dengan terlebih dulu menutup pagar kosan yang terbuka. Pada saat kejadian, situasi di lokasi sedang sepi dan hanya ada sejumlah warga yang melintas. Ditambah lagi, aksi pelaku menggasak motor hanya berlangsung dalam hitungan detik, meski banyak warga yang ikut mengejar. Namun upaya merekasiasi adan motor Honda Beat B3541 US milik penghuni Indekos tersebut raib di bawah kabur para pelaku. Nurhayati menduga para pelaku adalah orang yang sama dengan beberapa kasus pencurian motor di wilayah Koja dan Cilincing. Pasalnya ada ciri-ciri tertentu seperti helm yang berstiker. Ada juga tas kulit yang dipakai pelaku saat mencuri motor, sama seperti yang dilihatnya dalam kasus seru padi beberapa empat. Alhasil ketika mengejar para pelaku, Nurhayati tidak berani menarik tas maling tersebut karena khawatir takut ditodongkan senjata api ketika hendak melarikan diri. Adapun korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Di daerah film tidak bisa sepik di depan ada orang. Tapi tidak, mungkin langsung lari saja di depan ke depan. Karena kita punya pertahuannya itu cuma berapa detik, tidak semuat. Orang juga pada bingung, caranya kenapa. Pelakunya berapa orang mengatakan dari sini? Dua, pakai helm semua, pakai jaket. Itu ibu awalnya mengejar di mana? Ya, ngejar ya. Saya pas keluar pintu ini, saya langsung berusaha ini ngejar saya supaya dapat itu motor sama saya. Ternyata nggak bisa. Tempat ngeliat CCTV ibu sebelumnya? Iya, bisa. Makanya saya tuh last minute nonton CCTV ya. Udah keburu dia, udah muter tuh motor itu tuh yang diambil. Udah muter, yaudahlah udah nggak bisa. Coba kalau nggak sampai muter ya. Kena sama saya istilahnya teriakan itu bisa. Aduh, yaudahlah.